Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus pencurian di wilayahnya. Kali ini petugas setelah skrim Polres Purbalingga berhasil meringkus dua anggota komplotan pencuri dengan pemberatan lintas provinsi asal provinsi Jawa Barat. Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di wilayahnya. Kali ini petugas setelah skrim Polres Purbalingga berhasil meringkus anggota komplotan pencuri dengan pemberatan lintas provinsi berinisial C40 tahun dan DI42 tahun asal provinsi Jawa Barat. Kapolres Purbalingga AKBP Erejoni Kurniawan mengatakan, dua tersangka kasus pencurian diamankan pihaknya setelah menggasak uang 70 juta di mobil box depan toko Arini Komplek Pasar Hartono Purbalingga. Sedangkan dua orang masih diproses hukum di Polres Cilacap dan satu DPO. Ada pun modus para komplotan merusak pintu mobil dengan kunci T. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah membobol mobil box yang berisi bahan sembako namun yang pada saat melakukan pengiriman barang. Parang ini adalah pelaku melakukan perbuatan dengan cara merusak kunci pintu truk mobil box pengangkut minyak goreng kemasan dengan menggunakan kunci T. Jadi barang yang hilang adalah uang senilai 70 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Ada pun ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartagan.